Jaksa penuntut umum menilai bahwa terdakwa Putri Candrawati pura-pura tidak memahami apa itu pembunuhan berencana. Adapun pernyataan tersebut disampaikan Jaksa dalam sidang lanjutan terdakwa Putri Candrawati dalam agenda menjawab pledoi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dilaksanakan hari ini, Senin 31 Januari 2023. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter dari Tribun News, ada rekan Rahmat Nugrah hadisana yang akan melaporkan. Silahkan rekan. Halo Dea, baru saja tadi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melangsungkan persidangan lanjutan terdakwa Putri Candrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun agenda tadi di persidangan lanjutan bahwa Jaksa penuntut umum menanggapi ataupun replik dari pledoi terdakwa Putri Candrawati. Adapun tadi dalam persidangan dikatakan Jaksa bahwa Putri Candrawati pura-pura tidak memahami apa itu pembunuhan berencana. Pemuntut umum mengatakan bahwa hanya berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan terdakwa Putri Candrawati adalah salah satu pelaku pembunuhan berencana. Meskipun terdakwa Putri Candrawati tidak memahami atau pura-pura tidak mengetahui apa itu pembunuhan berencana. Menurut Jaksa bahwa Putri Candrawati melakukan karakter yang dipersyaratkan dengan pembunuhan berencana, yaitu menjampaikan cerita saudara Ferdisambu. Menurut Jaksa penuntut umum bahwa Putri Candrawati dalam skenario dilecehkan dan kemudian berubah menjadi pemeriksaan. Lalu Ferdisambu membuat perencanaan bersama saksi Rik Rizal, Kuat Mahlub, dan Richard Leijer untuk menghilangkan Jaksa Joshua. Begitu dia. Baik, terima kasih Rekan Nugrah untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!